Oke halo balik lagi bareng aku ya jadi pada video kali ini aku bakal nge-review RAM Xiaomi EU pada Redmi Note 10 Pro ya temen-temen Oke yang baru kembang silahkan untuk subscribe dulu channelku ya temen-temen dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari channelku ya temen-temen Oke jika sudah kita langsung saja ke videonya Xiaomi EU ini adalah Xiaomi Eropa yang berbasis dari MIUI China ya temen-temen Jadi ini adalah mode atau custom room ya temen-temen Jadi dia menghilangkan semua fitur iklan dan semua bloatware dari bawaan Xiaomi ya temen-temen Oke seperti dilihat disini kamu bisa melihatnya disini tidak ada yang namanya iklan iklan ya temen-temen Kecuali kamu menginstall aplikasi bawaan Xiaomi seperti tema ini Oke pada teman ini masih terdapat iklan ya temen-temen Disini aku masih risih dan nanti aku bakal install yang tema modnya temen-temen Nanti temannya gak bakal ada lagi iklannya ya temen-temen Nah seperti itu disini disini ada iklannya temen-temen Ini adalah asuk banget ya temen-temen Oke Kemudian pada Xiaomi EU ini kita bisa melihat penggunaan data ya temen-temen Nah disini kita bisa melihat penggunaan data Sebelumnya pada Xiaomi ID atau Xiaomi ini kita tidak bisa melihat penggunaan data ya temen-temen Namun setelah kita beralih ke rom Xiaomi EU Disini kita bisa melihat atau bisa mengecek penggunaan data harian kita ya temen-temen Seperti dilihat disini stallbarnya seperti itu Oke disini aku belum mengupdate plugin terbaru Kerana kan plugin terbaru bisa menghapus atau menghilangkan penggunaan data ya temen-temen Sehingga aku tidak bisa melihat lagi penggunaan data harian seperti sehari sudah habis berapa giga atau yang lain ya Oke kemudian dari segi yang lainnya ini adalah UI nya UI nya seperti ini Ini bersih tanpa iklan ya temen-temen Jadi bawaan Xiaomi EU ini bawaannya semuanya sudah mod Atau semua sudah semua berbasis MIUI Eropa ya temen-temen Dimana rom ini tidak ada iklan atau bloatware yang lainnya ya temen-temen Pada Xiaomi EU ini disini sudah ada bahasa Indonesia ya temen-temen Disini sudah include bahasa Indonesia Pada jaman dulu atau dulu-dulu kemarin Xiaomi EU ini tidak ada bahasa Indonesia ya Namun disini sudah ada bahasa Indonesia ya temen-temen Oke kemudian dari segi yang lain disini rom ini sangat smooth Sangat bagus performanya oke dan multitaskingnya dapat ya temen-temen Oke bisa dilihat disini untuk penggunaan baterainya Penggunaan baterainya disini awet banget ya temen-temen Oke disini pada penggunaan baterainya Disini aku menggunakan selama 2 jam Yaitu layar sistem WhatsApp dan flash offline ya temen-temen Disini aku belum bermain Mobile Legends Tapi setelah aku install Mobile Legends dan mencoba untuk bermain Mobile Legends Perkiraan habis 5% selama 20 menit ya temen-temen Dengan settingan rata kanan ya temen-temen Oke kemudian kita dari ke tampilan awal disini kita akan melihat Pengaturan layar beranda ya temen-temen Oke disini kita ke lainnya ya temen-temen Oke disini pelujur bawaannya sepertinya sama saja ya temen-temen Tidak ada yang lain Nah disini seperti ini ada animasi global Jangan tambahkan next dan yang lainnya Oke dan disini RAM yang digunakan adalah 8GB Dan yang bebas adalah 4,5GB dari 8GB ya temen-temen Jadi sekitar 3,5GB digunakan oleh sistem ya temen-temen Oke kita akan melihat ke bagian penyimpanan ya temen-temen Disini kita akan melihat ke bagian penyimpanan Dan penyimpanan disini adalah Sebesar 13GB untuk sistem dan aplikasi Oh dan ternyata sistemnya dari temen-temen Yaitu 6GB sistem sepertinya Nah ini adalah untuk itu ya yang RAM bawaan tuh yang Intudram virtual Nah sepertinya itu buat itu Oke disini sistemnya menghabiskan sebanyak 18GB ya temen-temen Dan ini lumayan last Lebih kecil dari MIUI bawaannya Oke setelah itu kita ke bagian kamera ya temen-temen Disini kamera aku menggunakan Geekcam ya temen-temen Disini aku menggunakan LMC Geekcam Oke disini Geekcam nya bagus banget UI nya dan gila Oh ini sorry sorry ini agak lama Ini menggunakan itu apa namanya Ini menggunakan ultramalam Jadi ultramalam itu agak sangat lama ya temen-temen Oke disini udah dilihat Dan hasilnya masih diproses ya temen-temen Oke disini sudah berhasil dan Ini dia hasilnya Hasilnya sepertinya karena kameranya goyang jadi seperti ini Oke untuk kamera bawaannya disini sudah include ya temen-temen Sudah include kamera MIUI ya temen-temen Dan disini bisa kalian lihat sendiri Nah ini adalah kamera bawaannya dari Xiaomi Atau dari ROM Xiaomi ya temen-temen Lalu aku sudah mengupdate nya ke kamera Geekcam Eh bukan Geekcam ini kamera Laika ya temen-temen Jika aku memfotonya nanti ada keterangan atau tulisan kamera Laika ya temen-temen Oke setelah itu dari segi tampilan seperti ini Segi tampilannya aku menggunakan tema ya temen-temen Nah ini adalah tampilannya Dan ini adalah tol bar nya Atasnya disini ada navigasi bar nya Dan masih banyak banget lagi ya temen-temen Dari Xiaomi ini Jadi reviewnya adalah ROM ini bagus untuk performa untuk bermain game Seperti Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG itu masih bisa dilibas ya temen-temen Ya walaupun Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini belum bisa unlock di 120fps ya temen-temen Tapi tidak mengapa ini sangat bagus Dan untuk baterai-baterai nya bagus banget ya temen-temen Awet dan Dan sejauh ini aku belum menemukan bug ya temen-temen Jadi ROM Xiaomi Eh ini buat kamu Buat pecinta Xiaomi Tapi tidak ingin ada iklan Gunakanlah ROM ini ya temen-temen Karena ROM ini sangat-sangat bagus ya temen-temen Oke mungkin segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat Yang mau beralih dari Xiaomi ID ke Xiaomi Ya silahkan Karena ini sangat bagus ya temen-temen Oke mungkin segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat Dan see you temen-temen